Intro Pemirsa potensi pertumbuhan bank penggunaan daerah Banten sangat besar sejalan dengan perspektif bisnis perbankan Bank pembangunan daerah Banten didirikan pada tanggal 11 September 1992 dan bank pembangunan daerah Banten digenal dengan merek Bank Banten Pernah bernama Bank Eksekutif pada tahun 1992 sampai dengan 2010 dan menjadi Bank Pundi sampai dengan 2010 sampai dengan 2016 Bank ini dirismikan pada 29 Juli 2016 dan berkantor pusat di Serang Banten Bank pembangunan daerah Banten memulai operasi komersialnya di bidang perbankan pada tanggal 19 Agustus 1993 dalam ruang lingkup kegiatan bank bergerak dalam bidang keuangan dan pembiayaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia saat ini Bank bersatus bank non-devisa yang fokus pada pembiayaan usaha mikro Bank pembangunan daerah Banten memiliki visi menjadi bank terbaik dan mitra terpercaya dan misi mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesimbang bagi semua pemangku kepentingan Produk pendanaan yaitu jiro dan tabungan deposito berjaka, deposito harian untuk produk pembiayaan, dana pensiun, lembaga keuangan dan pinjaman daerah dan kredit investasi umum kredit modal kerja jasa lainnya Bank pembangunan daerah Banten memiliki sumber pendanaan dari berbagai sumber yaitu seperti yang kita lihat di shopping yaitu dari NCD3A sebesar 240 miliar dan NCD3B sebesar 110 miliar dan Team Leon 1 sebesar 2 miliar dan Team Leon 2 sebesar 100 miliar dan Team Leon B3 sebesar 200 miliar dan yang terakhir Team Leon 4 sebesar 200 miliar untuk pembiayaan yang ditanggung nasabah yaitu pengeluaran tagihan komitmen yaitu sebesar 1.728.000 dan fasilitas peminjaman yang belum ditarik sebesar 1.728.000 kewajiban komitmen yaitu sebesar 20.051.000 dan fasilitas kredit nasabah yaitu sebesar 980.815 untuk kinerja keuangan yang berat di Bank Banten ini seperti gambar di samping yaitu aset dan kas sebesar 123.160.000 juta sekian terima kasih saya Ahmad Hariri pamit undur diri selamat siang sampai bertemu kembali selamat menikmati